Pada saat ini Yevan mengangkat tangannya dan menekan ke depan, telapak tangan kanannya seperti guntur yang menggulung saat menghantam ke arah kepala makhluk mengerikan itu. Sebuah raungan merobek kesunyian di tempat yang berbahaya ini, rentetan demi rentetan riak hijau menyebar, raksasa yang menakutkan itu pun terungkap. Itu bergerak 3000 zang secara horizontal dan gerakannya secepat kilat. Binatang Iblis Petir, ini adalah makhluk yang mengejutkan dunia yang lahir dari perpaduan petir surgawi dan aura jahat. Tangkap dia dan itu akan sangat bermanfaat untuk memurnikan senjata. Kaisar hitam berteriak dari belakang. Yevan bergerak lagi, ia secepat cahaya yang mengalir saat menerobos ruang angkasa dan tiba di depan binatang Iblis Petir. Yevan pun mengulurkan tangannya lagi tapi monster ini terlalu cepat. Seperti namanya, ia memiliki kecepatan kilat. Yevan hanya menepuk tubuhnya, mengikis sisik hijau seukuran pelapak tangan. Binatang Iblis Petir lalu meraung dengan keras. Ia berjuang untuk keluar dari pengejaran Yevan. Kemudian sebuah kaki menginjak ke bawah. Kali ini, binatang Iblis Petir berjuang sekuat tenaga. Tidak, tapi tidak berhasil. Yevan sudah duduk di atasnya dan seluruh tubuhnya melonjak dengan listrik. Tetapi, tidak bisa melakukan apapun pada musuh. Kemudian dengan tepukan ringan dari Yevan, makhluk itu pun jatuh lemas ke bawah. Namun, cahaya ilahi yang berkobar di matanya tidak berkurang sedikitpun dan malah menjadi lebih kuat. Itu langsung menyerang dan dua garis cahaya tajam keluar, menusuk ke arah ruang di antara alis Yevan. Yevan pun mengangkat tangannya dan meletakkannya di depan dahinya, menghancurkan dua garis cahaya hijau itu. Ini adalah pion. Tetapan dingin dan berkobar tadi adalah milik orang lain. Seuntai kehendak ilahi yang berada di kepalanya. Ada seseorang yang bahkan lebih menakutkan. Yevan dan yang lainnya berspekulasi bahwa ada sosok setingkat pangeran kekaisaran yang menemukan mereka. Selain itu, ada cukup banyak kekuatan di medan perang kuno ini yang menundukkan jenis binatang ini. Di kejauhan suara ombak yang mengamuk menghantam sisi lain terdengar. Itu memakakan telinga dan aura yang sangat menindas menyerang wajah mereka. Ini adalah sekelompok air terjun, petir, luas dan tak terbatas. Yevan tidak mengambil tindakan. Mutiara hitam segera bersinar, terutama palu darah di bagian depan kapal ini. Cahaya meletus di antara langit dan bumi. Sebuah sosok kosong berkedip-kedip. Ini bukanlah tubuh aslinya, hanya tubuh yang berubah yang memasuki petir. Tubuh aslinya berada ratusan juta li di luar sana. Mutiara hitam segera membantai dengan cepat. Kali ini kapal perang menunjukkan kekuatannya. Seluruh tubuhnya melepaskan untayan cahaya warna-warni yang tak berujung. Kabut ungu menenggelamkan semua yang ada di depan. Menghancurkan semua petir saat menghantam sosok itu. Sosok itu tidak bisa menghindar tepat waktu. Tampak sangat terkejut. Tidak menyangka akan bertemu dengan sekelompok orang yang begitu kuat. Aku, Dewa Petir, akan mengingat kalian semua setelah meninggalkan kata-kata ini dalam kehampaan. Tubuhnya pecah, berubah menjadi kilat, dan menghilang. Pada saat itu juga, tempat ini menjadi damai kembali. Semua petir tersebar, kabut merah mengelilingi tempat ini lagi. Dunia kembali menjadi gelap. Tidak dapat melihat pemandangan di kejauhan dengan jelas. Yevan menemukan beberapa informasi berguna dari lautan kesadaran binatang iblis petir sebelumnya. Meskipun, tidak banyak informasi yang berhubungan dengan Dewa Petir. Ada beberapa diagram tata letak wilayah ini. Ada sebuah kota yang berjarak beberapa puluh ribu li yang bertahan dari era kuno. Kota ini benar-benar terlalu kuno dan hampir tidak bisa disebut sebagai kota lagi. Gerbang kota sudah runtuh dan sebagian besar tembok kota telah hancur. Namun, di kota ini benar-benar ada orang. Ada para ahli yang datang ke sini untuk menenangkan diri. Dan ada orang-orang yang datang ke sini untuk bertukar barang. Meskipun tidak banyak orang, ada tanda-tanda kehidupan. Begitu mereka mendekati gerbang kota, alis siapan langsung bergerut. Ada potret pangeran suci yang ditempel di sana. Seseorang menawarkan hadiah dan selama seseorang bisa memberikan petunjuk. Mereka akan diberi hadiah sebuah kitab suci kuno. Tentang bagaimana cara naik ke puncak fondasi abadi. Selain itu, secara khusus tertulis bahwa kitab suci tersebut memiliki penjelasan yang ditulis secara pribadi oleh seorang kaisar kuno. Sungguh murah hati. Siapa orang ini? Kekuatan mana yang ingin membunuh saudara kera? Tidak peduli apapun yang terjadi. Li Hei Sui bertanya. Yevan berjalan langsung menghancurkan daftar hadiah itu setelah melihatnya berulang kali itu berubah menjadi abu. Tidak jauh dari situ, teriakan kaget terdengar. Jelas terlihat bahwa semua orang terkejut dengan tindakan Yevan membuktikan kekuatan orang yang mengeluarkan bounty. Ini adalah kelompok orang yang membuat inkarnasi Dewa Petir menderita kerugian. Siapa mereka? Dewa Petir datang dari wilayah terlarang kehidupan dan saat ini bersiap untuk menghadapi kesengsaraan kaisar semu dengan semua kekuatannya. Paling-paling ia akan menerobos dalam beberapa bulan dan tidak punya waktu untuk memikirkan hal lain. Begitu Yevan dan yang lainnya tiba, mereka memahami fakta yang mengejutkan. Dewa Petir yang mereka temui sebelumnya berasal dari wilayah terlarang kehidupan reruntuhan ilahi. Di masa lalu, ada banyak dugaan tentang tempat itu. Beberapa orang percaya bahwa itu adalah tempat berkumpulnya roh-roh suci. Sementara yang lain mengatakan bahwa itu adalah reruntuhan pengadilan surgawi di mana keturunan mereka disembunyikan. Siapa yang menawarkan hadiah untuk membunuh pangeran suci setelah memasuki kota, Yevan meminta petunjuk. Orang-orang yang datang ke sini tidak semuanya adalah pangeran yang harus bertarung dalam pertempuran yang menentukan. Beberapa murid dari ras terkuat datang ke sini bersama sesepuh mereka hanya untuk mendapatkan pengalaman. Tentu saja ada orang yang mengenali Yevan dan sangat terkejut. Mereka tidak menyembunyikan apapun dan mengatakan yang sebenarnya. Mereka berasal dari sarang burung phoenix. Tetapi, aku tidak tahu identitas mereka secara pasti. Ada orang yang telah melihat sarang burung phoenix yang sangat besar terbang melintasi langit. Aura yang dilepaskannya mengguncang medan perang ini. Membuat para putra, pangeran, semuanya menunjukkan ekspresi terkejut. Pada saat itu, cahaya pedang yang gemilang merobek alam semesta muncul di kejauhan. Sarang burung phoenix itu mengejarnya tanpa henti. Hanya ada dua orang yang datang untuk memberikan hadiah guna membunuh pangeran suci. Siapa yang sudah dikalahkan oleh pangeran suci? Tanya Yevan. Dikabarkan bahwa putra-putra pangeran bertempur dengan sengit selama bertahun-tahun. Pangeran suci adalah orang pertama yang membantai musuh besar dalam pertempuran berdarah. Dia membunuh seorang putra kaisar kuno dari tambang kuno Taichu. Tidak lama kemudian, seorang dewa perang lapis baja perak turun dari langit. Seluruh tubuhnya melonjak dengan cahaya bulan yang tak tertandingi. Ia langsung tiba di depan kota mengguncang tempat ini. Siapa yang sudah menghancurkan daftar hadiah ini? Itu adalah tubuh suci umat manusia, Yevan. Seorang sekor burung api berbicara. Apa? Dia datang juga. Aku akan memusnahkannya bersama dengan kerak itu. Dewa perang lapis baja perak bergegas ke langit. Sayangnya, Yevan dan yang lainnya telah lama meninggalkan wilayah ini menuju ke kedalaman medan perang. Tak lama, sebuah suara keras terdengar di kehampaan. Medan perang ini sebenarnya sedikit bergetar. Ekspresi kaisar hitam sangat serius. Meskipun mereka berada sangat jauh, masih ada suara gemuruh yang teredam. Beberapa bintang bahkan hancur oleh hukum dao. Ini jelas merupakan kesengsaraan surgawi yang jarang terjadi. Menurut spekulasi mereka, ada seseorang di kedalaman medan perang yang telah melangkah ke alam kaisar semu. Pada saat ini, kapal perang Yevan tidak hanya merobek ruang angkasa dan dengan cepat terbang ke depan. Yang lain juga melakukan hal yang sama. Sulit untuk melihat satu orang pun selama puluhan juta mil. Tapi sekarang, semua orang tanpa sadar berkumpul ke satu arah. Apa itu? Siapa dia? Semua orang membelalakan mata mereka, bersembunyi di daerah yang berbeda, menatap ke dalam kehampaan. Sekor naga ungu besar melayang di kehampaan, terikat oleh rantai yang tak terhitung jumlahnya, terkukrung di sana, menderita sambaran petir. Yevan dan yang lainnya pun tiba tak lama setelahnya, kapal perang berhenti di kekosongan menyembunyikan 100 ribu li melalui pola formasi penipuan surga tidak terlalu dekat. Ini agak familiar, Yevan segera mengerutkan kening. Tiba-tiba, seberkas cahaya pedang yang menakutkan bersinar, panjangnya 100 ribu li menyerang ke arah naga besar di kehampaan hendak membunuhnya. Di saat yang sama, sebuah puncak gunung terbang menghantam naga ungu besar itu. Dua orang ahli yang hebat mengambil tindakan, mengambil kesempatan untuk membunuh naga ini. Lalu setelahnya langit dan bumi bergetar, suara lonceng terdengar. Kemudian, naga ungu besar lainnya merobek langit dari kejauhan, segera menghancurkan cahaya pedang dan serangan puncak gunung. Selain itu, gelombang kekuatan yang luar biasa juga turun, seolah-olah seorang kaisar kuno bangkit kembali. Itu benar-benar mereka, klan ini. Yevan mengukapkan ekspresi serius, ini adalah musuh masa lalu, seseorang dari sarang 10 ribu naga. Naga ungu besar yang muncul kemudian tidak memasuki lautan petir, itu adalah lonceng 10 ribu naga ungu, sebuah artefah kaisar kuno. Mungkinkah gadis naga dari sarang 10 ribu naga sedang melewati kesengsaraan? Auranya tidak benar. Tiba-tiba teriakan dasyat menggoncang sembilan langit. Naga ungu dalam kesengsaraan petir itu meronta-ronta, mematakan semua rantai keteraturan ilahi. Seluruh tubuhnya berumuran darah, hampir dicincang, menjadi beberapa bagian, namun ia berhasil. Tubuh naga ungu besar itu meletus dengan cahaya. Ia mulai memulihkan tubuhnya yang terluka. Selain itu, saat ini ia berubah menjadi bentuk manusia. Ini sebenarnya bukan gadis naga, melainkan seorang pria tua yang agak bungkuk dengan rambut ungu yang tersampir di bahunya. Itu dia, siapa sangka ia masih ada di dunia ini? Apalagi dia menjadi kaisar semu. Tidak bisa dihindari. Kita ditaklirkan untuk bertarung melawannya. Yevan mengalah nafas. Ini adalah ayah dari sarang 10 ribu naga, Sagi Agung Kian Lun. Anakku, ayahmu telah hidup kembali. Aku akan membalas dendam untukmu. Hal pertama yang ia sebutkan setelah berhasil adalah belas dendam. Di masa lalu, iblis manusia telah pergi untuk menyelesaikan urusan dengan ras 10 ribu naga, membunuh Sagi Agung Kian Lun dan memaksa seluruh ras mereka melarikan diri dari Beidu. Pada saat itu naga tua ini dalam keadaan mati, tapi ia dibawa pergi dan sekarang dia telah kembali. Melangkahlah ke langit berbintang dan bunuh semua orang barbar. Aku akan menunggu iblis manusia itu muncul. Naga tua ini mengaum dengan keras. Apakah kamu ingin memusnahkan orang barbar? Tepat pada saat ini seorang lelaki tua berjalan dari langit yang jauh. Itu kamu, iblis manusia. Kamu sebenarnya juga berada di medan perang ini. Ini bakal lebih baik. Setelah kita menyelesaikan dendam, aku akan mengirimmu dalam perjalanan. Iblis manusia telah tiba. Ia sama gagahnya seperti sebelumnya. Rambut hitamnya masih berantakan. Dan otot-otot di balik pakaian kulit binatangnya sekokoh naga bertanduk. Detik berikutnya, kedua tokoh ini segera bertarung. Cakar naga itu bertabrakan dengan tongkat tulang putih. Dalam waktu singkat, keduanya bertukar puluhan pukulan. Kaki manusia iblis itu terpaku di keampaan. Tidak bisa bergerak bahkan setengah langkah pun. Di sisi lain, naga tua itu berputar mengelilinginya dan melancarkan 64 cakaran. Suara dentangnya membekahkan telinga, tapi ia malah terlempar. Kedua cakarnya berdarah. Kamu, kamu seorang kaisar semu. Ekspresi kaget muncul di wajah kaisar semu kianlun. Benar, bertahun-tahun lebih awal darimu. Ucap Dongfang Taiyi. Hati naga tua itu pun segera tenggelam. Tidak ada yang memahami teror iblis manusia lebih baik dari dirinya. Kamu baru saja melewati kesengsaraan. Jadi aku akan memberimu waktu untuk mengkonsolidasikannya. Pergilah mandi dalam esensi matahari dan bulan, serta kekuatan bintang-bintang. Dengan begitu, tubuh nagamu akan terasa lebih enak saat dipanggang nanti. Ucap iblis manusia. Semua orang membatu di tempatnya. Orang tua ini terlalu buas. Ia ingin memakan kaisar semu. Naga tua itu mencibir dan langsung berbalik untuk pergi. Ia benar-benar pergi untuk mengkonsolidasikan fondasinya. Setelah sekian lama naga tua itu mengahum, ia jauh lebih kuat dari sebelumnya. Matilah! Kaisar semu kianlun bergegas menuju iblis manusia. Sebuah lonceng ungu besar muncul di atas kepalanya. Tongkat tulang putih itu pun bergerak melintasi langit bertabrakan dengan lonceng besar. Setelah tabrakan yang hebat, gelombang lonceng menyebar ke seluruh jagad raya. Pola daun ungu itu melonjak ke segala arah, menghancurkan semua hal. Lonceng besar berdaring terus-menerus sebanyak 108 kali. Kemudian, suara kerusuhan terdengar. Seperti kembang api, semua orang melihat bola cahaya ungu bermekaran di langit berbintang. Dalam hal senjata, naga tua ini jelas lebih unggul, tapi masih dihancurkan oleh senjata lemah iblis manusia. Setelah dihancurkan, pecahan lonceng berubah menjadi cahaya ungu yang memasuki tongkat tulang. Namun, sebelum iblis manusia bisa bergerak, aura seorang kaisar kuno meletus. Rambut ungu sang naga menari-nari tertiup angin dan matanya setajam cahaya pedang. Pakainya berkibar tertiup angin saat ia terbang seperti dewa ungu. Lonceng 10 ribu naga pun berubah menjadi naga sejati yang menekan langit dan bumi. Iblis manusia bergeser, menggeser posisinya dan langsung mundur 100 ribu li. Izinkan aku, ekspresi naga tua itu pucat. Pihak lain terlalu sombong dan sama sekali tidak takut pada senjata kaisar kuno. Ia masih tidak pergi dan bahkan berencana untuk memakannya. Ini membuat naga tua itu menjadi sangat kesal. Namun, tepat pada saat ini, Yevan bergerak. Ia merobek kekosongan dan memegang teratai hijau kekacauan kuno antara gadis naga dan naga tua itu memutuskan hubungan mereka. Teriakan naga tua mengguncang sembilan nangit. Lonceng 10 ribu naga, ungu berubah menjadi naga besar dan menukik ke bawah. Yevan langsung menghadapinya dengan teratai hijau di tangannya dan meletus dengan gelombang energi kekacauan. Teratai hijau kekacauan kuno tidak memiliki kekuatan ofensif dan hanya bisa secara pasif memblokir lonceng 10 ribu naga. Langit berbintang di sekitarnya runtuh saat naga besar itu menghancurkan. Pada saat ini, iblis manusia menghilang dalam sekejap dan muncul di depan naga tua. Ia mengangkat tongkat tulangnya dan menghancurkannya dengan cara yang mendominasi. Naga tua itu pun ketakutan dan kehilangan akal sehatnya. Ia pun berbalik dan dengan cepat menghindar. Ia menyerbu ke arah gadis naga dan mencari perlindungan dari senjata kaisar kuno. Namun Yevan memegang teratai hijau kekacauan di tangannya memblokir kekuatan senjata kaisar. Sang naga atau gadis naga tidak punya waktu untuk memperdulikannya. Kecepatan iblis manusia itu terlalu cepat. Senilah yin dan yang yang hebat terjalin. Tubuhnya setengah hitam dan setengah putih. Kemudian iblis manusia meletus dengan cahaya yang berkobar dan mengejar naga tua dalam sekejap mata. Kemudian darah memercik di mana-mana. Tulang dan urat naga tua itu patah. Roh primordial di kepalanya juga dihancurkan. Gadis naga itu pun langsung berteriak. Ia maju dengan lonceng 10 ribu naga. Ingin menghancurkan musuh namun teratai hijau langsung memblokirnya. Melihat situasi tidak ada harapan gadis naga itu mengguncang lonceng 10 ribu naga dan menerobos keampaan. Iepan dan iblis manusia yang ganas mengejar. Tapi pada akhirnya mereka kehilangan jejak gadis naga itu. Medan perang menjadi sunyi-senyap. Semua orang sangat terkejut. Itulah seorang kaisar semu dan dia telah terbunuh begitu saja. Di kejauhan lelaki tua itu menyeret sekor naga ungu besar. Lalu Dongfang Taiyi menggunakan teknik sihir untuk mengecilkan naga tua menjadi beberapa puluh kaki. Orang tua iblis itu menghapus aura pembunuh dan menghancurkan beberapa fragmen dao agung di dalam darahnya. Baru pada saat itulah Hua Hua, Jiceng Dao dan yang lainnya merasa lebih enak lalu menikmati daging dari kaisar semu. Lima hari kemudian Iepan dan yang lainnya mengalami penyergapan. Kekuatan kaisar semu meletus. Kaisar semu yang kuat sedang menekan mereka. Mutiara hitam meletus dengan cahaya menghalangi serangan itu. Iepan, di medan perang makhluk surgawi ini. Hanya satu dari kita yang bisa bertahan. Permainan kematian dimulai. Sebuah suara dingin terdengar di langit. Tapi orang ini sudah pergi ke kejauhan. Shen Ming Itu Shen Ming dari wilayah terlarang makam abadi. Li Hei Sui terkejut. Iblis manusia melihat ke arah langit yang kosong. Berkata pada dirinya. Aku belum pernah makan daging kaisar sebelumnya. Aku ingin tahu apakah anak-anak mereka memiliki rasa yang mirip. Masih ada aku. Seberkas cahaya petir terbang meretas ke arah kapal mutiara hitam. Namun itu dihancurkan oleh Jari Yevan. Ini adalah pesan Indra Ilah yang dikirim oleh Dewa Petir. Hari di mana ia mengejar kaisar semu. Hari di mana ia menjadi kaisar semu adalah hari pertemuan berdarah. Akan dimulai. Pada hari yang sama, seseorang melintasi kesengsaraan di kedalaman bumi yang jauh. Berita menyebar bahwa Huang Sudau menerobos kesengsaraan berubah menjadi kaisar semu mengguncang medan perang kuno. Dunia luar tidak tenang sama sekali. Dua jenderal ilahi telah muncul memberitahu semua orang bahwa mereka ingin membunuh Yevan dan Pangeran Suci. Kelompok Yevan menerima sepotong berita. Beberapa hari setelahnya Dewa Perang Perak berpatroli di langit menyapu banyak medan perang yang luas. Ia meneriakan nama Yevan dan Pangeran Suci menyuruh mereka untuk datang dan menerima hukuman. Setelah membuang begitu banyak waktu, kita telah selesai menempat tubuh kita dan harta karun kaisar semu sedikit banyak telah dicernah. Ayo kita ambil inisiatif untuk membunuh mereka. Kaisar hitam dan yang lainnya memutuskan untuk menyerang. Itu benar. Ambil inisiatif untuk membunuh. Orang tua iblis manusia juga berbicara. Kota Baili di peninggalan sejarah lainnya. Ini adalah kota kedua yang Yevan dan yang lainnya temui. Seperti yang diharapkan ada pemberitahuan hadiah di gerbang kota menargetkan Yevan dan Pangeran Suci. Pangbo dan yang lainnya memiliki ekspresi yang tidak baik. Mereka merobohkan daftar hadiah dan merobek-robeknya menjadi beberapa bagian. Menyebabkan orang-orang di sekitarnya menunjukkan ekspresi hormat. Setelah mereka pergi segera ada orang-orang yang membangun altar dan melantunkan mantra untuk menjalin hubungan dengan kedua dewa perang sebelumnya. Mereka ingin mendapatkan karunia atau hadiah yang menakjubkan. Pada kenyataannya Yevan dan yang lainnya tidak pergi dari sana. Mereka menunggu tidak jauh untuk menyelesaikan semuanya. Setelah altar itu dibangun helai demi helai fluktuasi aneh menyebar memasuki langit berbintang. Lalu kaisar hitam berkata saat melihatnya. Pada zaman kuno ada orang yang membangun menggunakan darah mahluk yang tak terhitung jumlahnya untuk penyiatan altar dan memanggil leluhur suci kuno. Mungkin inilah alasannya. Selama orang-orang di masa lalu belum meninggal mereka bisa merasakannya dan turun. Tiba-tiba saja langit terbelah, cahaya perak bersinar dan itu masih dewa perang sebelumnya. Orang ini pasti kaisar semu. Selain itu, ia adalah seseorang yang telah mengalami pembaptisan dalam pertempuran yang tak terhitung jumlahnya dan memanjat keluar dari tumpukan mayat. Orang tua iblis manusia meletus dan menjadi orang pertama yang menyerang. Dengan tongkat tulang di tangannya, ia melayang ke langit menghadapi ahli di langit secara langsung. Di saat yang sama, Yevan juga naik. Sementara itu Pangbo, kaisar hitam dan yang lainnya memasuki mutiara hitam melakukan persiapan untuk menyerang juga. Di atas langit, cahaya perak bermekaran seperti bulan yang meledak. Hamparan putih yang luas tersebar di ratusan ribu li. Semua orang terkejut. Pendatang baru ini terlalu kuat. Bahkan kekuatan kaisar dari iblis manusia tua tampaknya berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Langit dipenuhi dengan pola dao pihak lain. Kemudian getaran keras lainnya terdengar. Kali ini, kihitam dan putih mengalir lalu berubah menjadi kekacauan yang luar biasa. Orang tua iblis manusia sangat marah dan menggunakan semua kekuatannya untuk menyerang. Yin dan Yang, Yang hebat saling melengkapi satu sama lain. Kedua tangannya menyerang, mengguncang satu demi satu. Ada pun tongkat tulang putih, tergantung di atas kepalanya dan memadatkan Qi, Yin dan Yang. Keduanya bergabung menjadi satu dan menyerang ke depan. Cahaya perak yang gemilang meredup. Pendatang baru ini dipaksa mundur dan menunjukkan ekspresi terkejut. Tapi tiba-tiba, dengusan dingin terdengar. Dewa perang emas muncul dari arah lain. Aura kaisar semu meletus dan memotong jalan mundur. Kapal Mutiara Hitam Yevan segera mengambil tindakan. Telapak tangan dan jari-jarinya bergerak seperti tombak pendek. Orang yang datang menunjukkan ekspresi kaget, tapi ia sepertinya tidak keberatan. Dengan raungan yang jelas, rantai keteraturan ilahi meletus dari tubuhnya. Ia menggunakan hukum alam untuk menekan Yevan. Ekspresi Yevan dingin dan acu-tacu. Ia mematakan semua rantai keteraturan ilahi. Tubuh fisiknya sangat kuat dan dapat menahan serangan dari hukum seorang kaisar semu. Tubuh yang kuat. Dibandingkan dengan keturunan kaisar surgawi. Perbedaan kekuatannya tidak terlalu besar. Pendatang baru itu mengalah nafas dalam kekaguman. Ia cukup terkejut dan berkata lagi. Jika pangeran surgawi masih hidup, ia pasti sudah lama membuka pembendaharan tubuhnya dan akan lebih kuat darimu. Lalu kekuatan delapan garis cahaya abadi meledak. Ini adalah cahaya abadi kutub utara. Sesuatu yang hanya bisa ditangkap di jalur keabadian. Orang ini benar-benar menembakkan delapan dari mereka dalam sekejap dan bahkan menambahkan bahan lain untuk memadatkannya menjadi artefak magis. Layak menjadi kaisar semu dengan asal-usul yang mencengangkan. Sebelum ia menjadi terkenal selama era kuno, kemungkinan besar ini adalah harta karun yang diberikan oleh kaisar surgawi abadi. Ini juga membuktikan metode mahluk tertinggi dari era legendaris. Yevan bergerak seperti kilat saat ia menggunakan tubuh fisiknya untuk menghadapi kekuatan daumagis pihak lain. Benar-benar menakjubkan. Aku ingin melihat seberapa kuat tubuh fisikmu. Orang ini penasaran dan ingin bertarung dengan tubuh asli Yevan. Di tengah-tengah suara nyaring, cahaya kemasan di sekitar tubuhnya meledak. Tubuhnya bersinar seolah ia berada di dalam matahari yang menyelaukan ketika ia menabrak. Yevan segera menggunakan tinju kaisar surgawi. Kekuatan tinju itu tak tertandingi menekan kehendak alam semesta. Tubuh Dewa Perang Hamas berketar dan menunjukkan ekspresi tidak percaya. Ia mengeluarkan arangan teradam dan terhuyung-huyung ke belakang. Garis-garis bekas luka berdarah muncul di tubuhnya. Selanjutnya ia tidak lagi menggunakan tubuh fisiknya untuk bertarung melawan Yevan. Sebaliknya, ia menggunakan kekuatan sihir dan rantai ilahi. Kekuatan ilahi yang ekstrim dan kekuatan ilahi yang ekstrim beredar pada saat yang sama. Tunggu. Mereka adalah orang yang sama. Yevan dan iblis manusia menyadari anomali ini. Dewa perang diselimuti sinar bulan dan sinar matahari. Selama mereka dekat satu sama lain, kehebatan pertempuran mereka akan melambung tinggi. Karena itu baik Yevan dan iblis manusia tua berhati-hati untuk mencegah mereka bergabung. Apakah kalian melihatnya? Dewa perang bulan perak dengan dingin berkata. Hidup adalah kultivasi. Perahu yang berlayar melawan arus. Aku adalah salah satu dari delapan jenderal ilahi di bawah kaisar surgawi abadi. Jenderal ilahi matahari bulan. Dewa perang emas memperkenalkan dirinya. Dewa perang bulan perak mengangguk. Kesedaran ilahi mereka seluas lautan. Keduanya beresonansi dan meledak dengan kekuatan yang lebih menakutkan. Itu benar-benar dia. Siapa sangka orang ini masih hidup? Bukankah mereka mengatakan bahwa jenderal dewa matahari bulan telah jatuh? Kaisar surgawi abadi secara pribadi telah mendirikan sebuah monumen untuknya. Bagaimana mungkin? Jenderal dewa matahari bulan masih ada di dunia ini. Di dalam kabut merah, seorang pangeran kuno bergumam. Jika yang satu ini mengambil tindakan, itu akan menggertak kalian semua. Menggunakan pikiran matahari dan bulan untuk datang ke sini, itu juga akan dianggap menindas yang lemah. Namun kalian semua harus dibunuh. Mereka berbicara pada saat yang sama. Semua orang tercengang. Ini bukanlah tubuh aslinya, tapi hanya inkarnasi dari pikiran jenderal matahari bulan. Kalian berdua junior, jika kalian mengalahkanku, aku bisa membiarkan kalian hidup lebih lama. Aku juga sedikit tertarik pada kalian berdua. Jenderal dewa matahari bulan berkata lagi. Namun, iblis manusia sangat tidak senang dan berkata, aku merasa seleramu pasti tidakkan buruk. Benar-benar orang yang menarik. Apakah kamu ingin memakanku? Dewa perang emas tertawa. Matilah! Dongfangyi sangat marah. Ia memegang tongkat tulang putih di tangannya dan bergegas maju. Kehebatan pertarungannya mulai meningkat. Energi abadi dari yin ekstrim dan yang ekstrim mengamuk. Mengikuti kemarahan iblis manusia, mereka menyatu dan bertabrakan di dalam tubuhnya. Gelombang cahaya yang kacau meledak dari telapak tangan dan jari-jarinya. Dewa perang bulan perak pun tercengang. Ia tidak berani ceroboh dan bertarung dengan serius melawan iblis manusia Dongfang Taiyi. Pertarungan antara Yevan dan Dewa Perang Emas juga telah mencapai klimaksnya. Setelah bertarung selama seperempat jam, tombak emas muncul di tangan Jenderal Matahari. Itu menyelaukan dan menusuk ke arah Yevan. Yevan pun menggunakan tubuhnya ke samping. Menghindari tombak emas yang menusuk ke dahinya. Ia menyerang dengan tinju kaisar surgawi lagi dan menghadapi artefak kaisar semu secara langsung. Hasilnya semua orang sangat terkejut. Tombak emas itu mengeluarkan suara sedih. Retakan halus muncul di permukaannya. Hampir hancur. Lalu Dewa Perang Emas dan Dewa Perang Bulan Perak mendekat. Keduanya beresonansi. Rantai ilahi muncul di masing-masing tubuh mereka. Seperti bulu burung Phoenix. Orang yang bertarung melawan Yevan memiliki rantai emas di sekejur tubuhnya. Ia mengacungkan tombaknya dan mengayunkan hukum tak terbatas dari Dao Agung sekali lagi untuk pukulan terakhir. Sisi lain sama kuatnya. Ramut perantakan pria tua iblis manusia berdiri tegak. Inilah pertama kalinya ia begitu serius. Ia meraung ke langit dan menyerang dengan tongkat tulang putihnya. Darah berjejaran di mana-mana dan hukum dunia menjadi kacau. Samar-samar terlihat Dewa Emas dan Dewa Perak menyatu. Namun mereka diledakkan oleh tinjuk kaisar Yevan dan tongkat tulang manusia iblis. Itu terlihat seperti daging tapi berubah menjadi hujan cahaya. Manusia iblis Dongfang Yi. Dongfang Tai Yi sangat tidak puas. Makanan yang ada di mulutnya kini telah terbang. Pada akhirnya Yevan juga menghancurkan Dewa Perang Emas. Mengubahnya menjadi hujan cahaya dan mengakhiri pertempuran itu. Di kedalaman medan bintang yang jauh di sebuah planet kuno. Di bawah batu nisan, cahaya matahari dan bulan bergegas ke langit. Semua bintang di langit bergetar dan cahaya yang tak terhitung jumlahnya menghujani batu nisan itu. Di dalam makam, seorang pemuda yang seperti Dewa tiba-tiba membuka matanya. Berkas cahaya yang menakutkan melesat keluar dari alam semesta seperti kilat menenggelamkan seluruh tempat ini. Jenderal ilahi, harap tenang. Tiba-tiba seberkas cahaya ilahi terbang dan turun ke planet kuno ini. Namun ia tidak mampu menahan tekanan semacam itu. Ada urusan apa kamu di sini? Sebuah surat dingin datang dari makam. Itu sangat berbeda dari hantu, ganda, Dewa Perang Matahari dan Bulan. Permaisuri memiliki masalah penting untuk mengundang Anda guna berdiskusi. Tolong kesampingkan hal-hal lain untuk saat ini. Termasuk pembalasan dendam pangeran. Pendatang baru itu membungkuk dengan hormat. Memangnya ada apa? Jenderal Dewa Matahari dan Bulan masih sangat dingin. Orang yang menghentikan Permaisuri turun ke dunia telah muncul. Tolong pergi dan bantu dia. Dia tahu bahwa aku masih tidak bisa meninggalkan makam ini. Hanya ini yang bisa aku lakukan untuk saat ini. Sebuah suara dingin dan tanpa emosi datang dari makam. Permaisuri surgawi mengetahui kondisimu dan memerintahkanku untuk mengirimkan harta karun abadi. Ini adalah keuntungan yang tak terduga dan itu pasti akan sangat berguna bagimu. Utusan sarang burung Phoenix tidak berani menunda dan mengungkapkan alasan tersembunyi. Benarkah begitu? Apakah ada sesuatu yang berguna bagiku? Tentu saja ini berguna Tuhan. Ini adalah pil abadi. Utusan itu buru-buru berkata. Kemudian sebuah kotak batu muncul di tangannya. Lalu kotak batu itu menghilang dan muncul di antara jari-jari Jenderal Dewa Matahari Bulan. Ia pun membukanya dan aroma manis menyeruak keluar. Vitalitasnya sangat kuat. Itu memiliki efek yang menentang surga. Apakah ini pil abadi sembilan revolusi? Jenderal Ilahi Matahari Bulan berkata. Hanya ada sisa-sisa pil abadi. Hanya ada sekitar sepersepuluh dari itu. Tapi aku pikir itu tidak akan menjadi masalah untuk mengobati luka-luka Anda. Utusan itu berkata. Tentu saja ini sudah cukup. Bahkan jika aku tidak bisa sembuh total. Aku bisa sembuh mengikuti waktu. Mata Jenderal Dewa Matahari Bulan bersinar. Pil abadi pasti bisa menumbuhkan kembali daging dan tulang dari ambang kematian. Tidak ada masalah dalam mengobati luka-lukanya. Satu-satunya hal yang disesalkan adalah bahwa ini adalah pil dari era kuno. Energi intinya telah hilang dan tidak memiliki banyak kekuatan obat lagi. Setelah mendapatkan pil abadi sembilan revolusi. Ekspresi Dewa Matahari Bulan sangat melunak. Ia duduk di makam dan menanyakan alasannya. Siapa yang sudah ditemui permaisuri surga dan membutuhkan bantuanku? Kami belum tahu Tuhan. Permaisuri surgawi gagal dalam pengejarannya terhadap pedang surgawi abadi. Tapi ia bertemu dengan musuh besar. Di mana? Di belakang sembilan imperial pas. Untusan itu berkata dengan serius. Jika permaisuri surgawi abadi ingin memerintah dan menguasai dunia. Ia harus naik ke tanah itu. Ia tidak pernah membayangkan bahwa tempat itu juga akan menjadi medan perang pertempuran yang menentukan. Memprovokasi musuh yang mengguncang dunia. Tidak pernah terpikirkan sebelumnya bahwa akan ada seorang ahli seperti itu di dunia ini. Ini adalah sesuatu yang dinantikan. Kamu harus kembali dulu. Jenderal Ilahi Dewa Matahari Bulan memulihkan sifat dinginnya. Sementara itu ada orang lain yang menjadi kaisar semu. Kali ini itu sangat rahasia datang dari kedalaman langit berbintang bukan di medan perang. Ketika semua orang bergegas semuanya sudah berakhir. Namun mereka masih bisa mengetahui siapa orang ini melalui petunjuk. Dua hari kemudian berita tiba bahwa ini adalah anak dari wilayah terlarang. Seorang anak muda yang menakutkan yang diduga berasal dari lautan reinkarnasi secara resmi memasuki alam kaisar semu. Langit dan bumi bergetar. Kelompok bintang-bintang bergetar dengan kacau. Ada orang-orang yang sedang bertempur dalam pertempuran hebat. Hari itu berita menyebar. Api kilin yang telah menghilang selama beberapa ratus tahun terakhir akhirnya muncul. Ia bertarung melawan pangeran kekaisaran Daui di medan perang kuno. Berita ini sangat sensasional. Banyak orang berlarian untuk menyaksikan pertempuran itu. Tapi pada akhirnya mereka menerkam udara kosong. Keduanya yang bertarung sudah mengoyak ruang angkasa. Melompat keluar dari tempat ini dan membantai ke tempat yang lainnya. Saat semua orang mengejar mereka menemukan bahwa hanya ada darah dan juga sisa-sisa jejak. Yevan dan yang lainnya sudah berada di sini. Tapi mereka masih belum menemukan keberadaan pangeran suci. Baiklah altar sudah dibangun. Kita bisa kembali ke pengadilan surgawi kapan saja dan membangunnya di sana juga. Ketika saatnya tiba kita bisa berkomunikasi satu sama lain melalui altar ini. Di medan di depan altar lima warna berskala kecil kaisar hitam terus menerus memuji hasil karyanya sendiri. Sementara itu sebuah tangan hitam besar turun menutupi domen berbintang. Lalu seruan burung phoenix terdengar bergegas ke langit. Itu adalah burung phoenix berwarna darah. Ia menggerakkan sayapnya ke langit menghadap ke tangan hitam besar itu. Siapa yang bertarung melawan huang sudau? Tangan hitam besar menutupi langit dan bumi. Angin dingin menderu dengan marah. Sosok-sosok hantu muncul satu demi satu. Seolah-olah sembilan alam bakar telah muncul di dunia ini hendak mengubah seluruh dunia menjadi penjara hantu. Itu adalah seseorang dari dunia bawah. Ia bertarung melawan huang sudau. Di sisi lain tombak besar berwarna hitam pekat merobek langit menusuk ke arah Yevan di atas mutiara hitam. Sin Ming muncul kembali. Di saat yang sama pagoda ilahi emas, lonceng emas besar, pedang ilahi yang megah, senjata tak berujung menari-nari. Gadis surgawi emas datang dengan penuh kebencian mengambil tindakan untuk membunuh Yevan dan yang lainnya. Lonceng surgawi, lonceng sepuluh ribu naga kini bergetar. Itu berubah menjadi naga ungu besar saat menukik ke bawah juga bergegas menuju mutiara hitam. Dengan suara dentang, tinju Yevan bertabrakan dengan tombak hitam dan membuatnya terbang. Naga ungu menukik ke bawah tanpa diragukan lagi. Inilah ancaman terbesar. Yevan menggunakan trata hijau kekacauan untuk menghadapinya. Sang naga tidak bisa membunuh mereka dan ia tidak berdaya bahkan dengan senjata kaisar di tangan. Tenek ilahi Dewi emas jatuh seperti hujan. Tetapi tetesan hujan itu sangat istimewa. Itu semua adalah jenis senjata dao emas. Sontak Yevan mengacungkan tinju kaisar surgawi. Suara gemerincing terdengar saat ia bertabrakan dengan senjata-senjata itu. Langit dipenuhi dengan pecahan-pecahan emas yang dibentuk oleh hukum. Tapi mereka tidak berbeda dengan yang asli. Iblis manusia juga keluar dari kapal perang dan menatap ketiga penyerang ini. Ia memilih targetnya dan bersiap untuk memulai pembantaian. Tiba-tiba pada saat yang genting ini, kekosongan terbelah dan altar lima warna pada mutiara hitam berkedip-kedip. Kaisar hitam dan Hua Hua kembali dan ketika mereka melihat naga kekaisaran ungu di langit mereka tercengang. Kaisar hitam pun mengedipkan matanya yang besar lalu kembali sadar. Ia pun berteriak pada gadis suci emas. Saudari, apakah kamu membawa cukup pakaian? Ras naga mengirimkan daging lagi. Namun naga tua itu benar-benar tidak enak. Dagingnya sangat alot. Mulut beracun kaisar hitam tidak bisa disembuhkan. Hei, anak nakal yang berpura-pura menjadi dewasa. Untuk apa kamu bertikah sombong? Ayah baptismu bahkan terbunuh 300 tahun yang lalu. Untuk apa kamu melompat-lompat keluar? Kalimat lain yang membuat ekspresi semua orang berubah di ucapkan oleh anjing sialan ini. Ekspresi Sen Ming segera jatuh. Ia pun mengacungkan tombak besarnya lagi. Tuan, jangan perhatikan mereka untuk saat ini. Ada orang yang memiliki rencana di pengadilan surgawi kita. Jadi ayo kita kembali dan singkirkan mereka terlebih dahulu. Ucap Hua Hua. Kali ini altar lima warna kaisar hitam tidak membuat kesalahan. Mereka kembali, kembali dengan jenis informasi ini. Apa? Yevon terkejut. Ia menahan serangan di langit sambil bertanya apakah ada korban. Tidak. Anak nakal dewa petir itu berlari ke pengadilan surgawi kita untuk menghadapi kesengsaraan. Ingin memusnahkan semua orang di markas pengadilan surgawi. Namun, ia ditakuti oleh nanan kecil. Hua Hua mengukapkan kebenaran. Espresi Yevon segera menjadi sedingin es. Ia melompat ke kapal kaisar semu ingin bergegas ke markas kaisar pengadilan surgawi. Menurutmu, kamu mau kemana? Gadis naga mengatipkan artefak magis ke kaisaran untuk menekan kelompok Yevon. Yevon tidak memperhatikannya. Ia mengatipkan altar lima warna dengan seluruh kekuatannya. Membuatnya melayang kemudian seluruh kapal kaisar semu itu masuk. Ia berada di bagian belakang yang terakhir masuk. Dia benar-benar meninggalkan medan perang. Xin Ming terjengang. Ingin mengejar. Tapi ia masih menahan dirinya.